Halo guys, selamat datang kembali di Korea Ramit Bersama orang Korea yang medok Oh, nah hari ini aku pakai baju yang formal banget Soalnya ada pernikahan, aku diundang untuk pernikahannya Kan kerjaku yang dulu Nah, undangannya kayak gini Ya, jadi tak tunjukin Paling nggak kalau ke pernikahannya orang Korea Kayak apa dan apa yang harus dilakukan Oke, jadi kalau misalnya kamu dapat undangan pernikahannya orang Korea Jadi lebih tau Let's go Oke, sekarang udah nyampe di tempatnya Seperti yang kamu lihat, di sebelah sini ada base Tempat pasunya kayak gini Tentu gedung dari gedung pernikahan ada yang lebih mewah, ada yang kurang mewah Tapi paling nggak kayak gini gedungnya Nah, kenapa ada base? Ini misalnya aku nikah di kota A Tapi keluarga-keluarannya ada di kota B Yang nikah akan menyediakan base Biar dari kota A ke B Gampang gitu loh Kayaknya di Indonesia juga kayak gini kan Nggak kah? Oh nggak pernah ke pernikahan Indonesia, jadi nggak yakin Kalian bandingkan sendiri dan tulis di komen, oke? Dan terus untuk uang pernikahan Aku udah nyiapkan, tapi nggak bisa bilang nominalnya Di Korea itu lebih umum Nyiapkan dengan uang dalam jumlah ganjil Jadi minimal 30 ribu won biasanya 30, 50, 70, 90 Ya misalnya mau 100, 1 juta won itu terserah Tapi biasanya minim itu 30 ribu won Itu bener-bener kayak tautok 50 itu ya karena lumayan dekat-dikit Semakin dekat terserah Jadi minimal 30 Ini nggak tertulis ada hukumnya sih Tapi lebih umum Kayak biasanya ngasih 30 Entah ya kayak gitu Langsung kita masuk ya Dan kalau pernikahan di Korea Kamu harus datang tepat waktu Kalau bisa jangan terlalu telat Soalnya tempat pernikahannya pun itu selalu penuh Jadi 1 jam kemudian atau beberapa jam kemudian Pasti ada yang nikah Jadi kalau kamu terlalu telat Ya wih, nggak bisa lihat atau apa-apa Memang banyak juga orang yang datang Ngasih uang terus makan Karena ruang makan dan tempat pernikahan berbeda Ya pokoknya kayak gitu Masuk sih akhirnya Ya jadi itu nama orangnya Itu yang rekan kerjaku yang tak kenal Sebenarnya kamu lihat Jangka 1,5 jam ada pernikahan terus Jadi cepet banget harus gesit Langsung tak naik ke tempatnya Ini dulu aku kenalnya pas aku kerja di kantor yang namanya OVO itu Yang nikah itu orangnya talent acquisition Yang milih ya Yang apa namanya Yang melakukan wawancara terus milih Talent-talent ya Iki Yuk turun Ya jadi ada 2 tempat Kamu tamunya suami atau tamunya yang istri Nah kamu pas kasih uang Memang harus juga Kamu kenalnya yang mana Yang cowok atau yang cewek Kalau yang cowok ya kamu kasih ampulop ke yang cowok Kalau yang cewek ya ke cewek Oke Amplopnya juga udah disiapkan Jadi tinggal masukkan uang Tak pasti Aku telat Tak ganti lensa atau tujui Terima kasih telah menonton! 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 Pada pergi foto buat kamu ikut apa enggak Mikir saya Tadi tidak akan rekam Sebenarnya kalau di Korea lempar buket itu sedikit Sudah ditentukan gitu loh Yang bakal menikah berikutnya siapa Biasanya dilemparkan ke orang tersebut Biasanya Jadi kayak tadi juga dilemparkan ke orang yang mau nikah berikutnya Nah ini bagi yang gak bisa makan boleh tukar ganti itu bawa tok Enak juga Jadi yang gak bisa makan langsung bawa itu tok Pertama kamu harus cari tempat duduk dulu Itu yang paling penting Oke sudah dapat tempat duduk Sekarang saatnya lihat makanan ada makanan apa Kita terserah ngambil mau makan sepuasnya Minum sepuasnya Dan biasanya pas yang nikah datang suami atau istrinya datang Kita membawa satu gelas soju terus kayak Selamat gitu Jadi makanya ada gelas-gelas kayak gini Gelas-gelas buat soju juga Terus ada gelas air seperti ini Oke Oke jadi ini aku membawa ikan mentah dulu sashimi Ada salmon, sapi mentah, beberapa roll dan juga sushi Jadi disini tuh makanannya banyak banget dari daging mentah Daging sapi mentah ya Terus ikan mentah, sushi, sashimi, roll Terus dessert, roti, makanan gorengan Gorengan pun dari udang dan segala macem Makanan kore yang tradisional yang biasa Bahkan makanan yang barat kayak pizza pun juga ada Jadi makanannya lengkap banget Anggapannya kamu bayar tadi terus makan bufet gitu loh Gampangannya kayak gitu Tergantung kamu pizza aja bayarnya lebih mahal lebih murah Tergantung dengan dekat atau tidaknya dengan yang menikah Jadi sekarang yang nikah masih jalan ngikut orang tua Nyalami satu-satu kayak saudara atau temen-temennya yang deket Eh bukan temen dong, saudara dulu Yang pasti om, tante gitu itu Dan selama itu kita boleh makan, minum Ya, ada soju dan bir terserah Ada minuman kayak Pepsi, Sprite gitu tentunya ada semua Oke, kita makan sih ya Yang ini bener-bener jaging sapi mentah Hmm Piring pertama besi langsung lanjut ke piring kedua Kayaknya aku mau ngambil yang lebih gorengan-gorengan Sama yang ada banyak kejunya Lebih tinggi kalorinya My favorite meat was this one Kurang panas, raso-raso dingin Hmm Kurang panas sedikit, makanannya raso dingin Karena mungkin ditumpuk banyak ya Hmm Tapi Memuaskan rasanya Tak makan lagi Iya, piring ketiga Aku bawa gorengan-gorengan banyak banget Dari gorengan udang, babi Kasem lah Yuk, makan ini Tambah lagi spaghetti Terus iga Daging sapi dan salmonnya yang mentah Sebelah aku Makan kue-kue cantik Mereka 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 Matуют Saya Masuk D بالchup Amin . Tim I